Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Gerdeok akan coba menjelaskan tentang analisis implikasi corona terhadap kehidupan sosial keagamaan kita dan ditinjau dari struktur basis, dari teori struktur basis, dan suprastruktur. Pada Januari 2020, dunia dilemparkan dengan temuan kasus wabah virus corona yang diduga sumber asalnya dari kota Wuhan, China. Tak hanya kehidupan sosial, keagamaan negara China yang berimbas atas wabah corona ini, negara-negara lain pun ikut terkena imbasnya. Indonesia adalah salah satu berdasarkan data coronavirus atau COVID-19 yang tertera pada tanggal 3 Maret 2020. Kasus virus corona ini ada yang merespon dengan tenang, serius, satire, sampai ada yang merespon dengan berbagai candaan. Hingga akhir 2 Maret 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ada dua warga Indonesia yang positif terkena jangkit corona. Pernyataan Presiden Jokowi rupanya mempengaruhi situasi dan kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah korban yang positif terjangkit virus corona. Sejak saat itu, masyarakat Indonesia lebih dominan memiliki rasa cemas. Mengapa? Sebab rasa cemas ini sendiri merupakan suatu yang rasional yang obyek ketakutan atas wabah virus corona di Indonesia belum terbukti dan nyata. Namun kondisi kecemasan itu kini berubah menjadi ketakutan. Sebab rasa takut merupakan suatu yang rasional karena sudah memiliki obyek ketakutan yang jelas dan nyata, yaitu wabah corona sudah terjadi di negara Indonesia. Dan selanjutnya, wabah virus corona ini menjadi realitas sosial yang harus dihadapi masyarakat dunia, khususnya juga di negara Indonesia. Dampak wabah virus corona ini menciptakan kematian, penyakit, kurang nyamanan, kurang puasan, dan kemelaratan. Oleh karena itulah, menanggulangi wabah virus corona tidak hanya dilakukan dengan intervensi di biang kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara terpadu. Tentu hal ini, tentu hal yang kini sudah dilakukan oleh para peneliti di berbagai dunia, yaitu melakukan etiologi atau penelitian untuk mengetahui sebab dan masal secara pasti virus corona. Selain etiologi, tindakan pengobatan dan perawatan, para pasien yang diduga terjangkit virus corona dilakukan dengan serius. Namun, tidak hanya etiologi, etiologi dan caring saja yang harus dilakukan. Proses intervensi sosial juga perlu dilakukan. Hal ini sebagai upaya penanganan secara lintas sektoral intervensi sosial dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kondisi masyarakat yang disorganisasi dan difungsi sosial. Dengan adanya intervensi sosial, diharapkan dapat memperbaiki fungsi sosial atau mencegah individu atau kelompok masyarakat tertentu mengalami disfungsi akibat fenomena wabah virus corona ini. Hal ini dilakukan oleh pemerintah hanya karena untuk menjaga seluruh masyarakat umum. Dan intervensi sosial yang dapat dilakukan oleh negara seperti memberikan pelayanan seperti pelayanan fisik, pelayanan psikososial, pelayanan keterampilan dalam mencegah agar tidak terjangkit virus corona atau keterampilan hidup sehat. Hidup sehat, pelayanan spiritual, pelayanan penampingan, pelayanan advokasi, dan pelayanan edukasi atas informasi seputar virus corona. Intervensi sosial ini juga dapat dilakukan oleh tenaga ahli di bidangnya. Jangan hanya sebatas menuju proyek, kemudian menggunakan tenaga yang bukan ahli di bidangnya. Intervensi sosial ini juga dapat dilakukan dengan level sasaran berupa individu, keluarga, kelompok sosial tertentu, atau komunitas. Selain intervensi sosial, sekiranya pemerintah juga membuat sistem manajemen informasi berbasis digital. Sistem manajemen informasi digital ini dapat menjadi sumber utama masyarakat untuk mengetahui seputar virus corona, sehingga masyarakat tidak menjadi korban hoax pada berbagai oknum media online tertentu. Sistem manajemen informasi ini juga menjadi akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi di lingkungan tempat tinggalnya terkait dengan masyarakat yang tidak diduga terjangkir virus corona. Dalam hal ini, saya akan mencoba menjelaskan implikasi corona terhadap kehidupan sosial agama dilihat dari teori struktur basis dan suprastruktur. Dalam teori ini, menentukan hubungan antara gegasan masyarakat lain untuk membentuk suprastrukturnya, termasuk budaya, lembaga, struktur kekuasaan, politik, peran, ritual, termasuk budaya, dan juga negara. Meskipun hubungan kuda bagian ini tidak sepenuhnya searah, namun karena suprastruktur sering mempengaruhi basis, pengaruh basis tersebut dominan. Marx dan Engels memperingati terhadap determinasi ekonomi semacam itu. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, di bawah saya akan mencoba menjelaskan implikasi corona terhadap kehidupan sosial dilihat dari teori struktur basis dan suprastruktur. Virus corona bukan hanya merenggul terbang nyawa, tetapi juga mengubah cara kehidupan manusia di seluruh dunia mulai dari interaksi sesama maupun juga proses berhubungan dengan Tuhan. Beberapa orang mengurundir dalam rumah dan menghindari tempat keramaian dan menunda perjalanan ke tempat lain. Sebagian lainnya juga mengubah tetap cara bersalaman dari berjabat tangan dari berjabat tangan berpelukan menjadi salam menggunakan siku dan kaki. Dan ini adalah salah satu cara untuk menghindari terjangkitnya virus corona. Karena wabah virus corona ini juga berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia. Seperti sejumlah gereja, masjid, kuil, dan sinagoga mengubah tata cara ibadah menahan penyebaran penyakit COVID-19. Dalam agama Islam, umat Islam sedunia juga amat terpukul dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam mencegah penyegaran virus corona. Mereka menutup muka dan madinah untuk dikunjungi. Langkah terus berlanjut penyetopan sementara kegiatan umroh. Ada yang sudah berangkat kemudian dipulangkan kembali karena kebijakan ini. Arab Saudi kemudian membuka kembali masjidil haram untuk para pesiara tapi larangan mengunjungi Mekah dan Madinah masih diberlakukan. Banyak yang khawatir jika virus ini masih akan berlanjut hingga Ramadan atau musim haji. Tak ingin memperkeru suasana, pihak berwenang Arab Saudi juga mengatakan bahwa larangan keujungan hanya bersifat sementara. Beberapa umat Islam di seluruh dunia mulai melakukan perubahan dalam perilaku sehari-hari. Orang-orang juga masih berjabat tangan sesuai shalat bukanlah karena mengabaikan pesan tetapi karena juga jadi refleks. Jabat tangan juga mulai diganti beberapa orang sudah mulai bersalaman dengan saling menutup kaki. Dalam agama Kristen ratusan orang juga beribadah ke gereja Kristus seperti di beberapa gereja yang ada di dunia ini juga disebabkan seorang pendeta gereja yang menjadi pertama hal ini para umat juga menghindari tercangkitnya COVID-19 dan ini dikarenakan ada seorang pendeta yang pertama positif tercangkit virus corona di strik itu. Dia bernama pendeta Timothy Cole dinyatakan positif pada tanggal 7 bulan 3 lalu dan kini telah menjalani karantina bersama keluarganya. Paul Sparasticus juga memilih untuk tidak menyampaikan berkat tradisional minggu dari terat jendela yang menghadap lapangan Santo Petrus. Sebagai gantinya ia menyampaikan berkat minggu secara langsung melalui media internet dalam upaya mengurangi keramaian di Fatihkan ini dilakukan secara saat jutaan orang Italia bagian utara tengah menjalani karantina. Kerja-kerja katholik pun di seluruh Indonesia telah mengubah cara melakukan cara melaksanakan misa guna guna memperhentikan infeksi. Para imam gereja meletakkan hostia taroti sakramen di tangan para jemaat daripada di lidah dan mereka juga berhenti memberikan anggur di piala di piala komunal ahli-ahli berjabatan tangan saat tanda perdamaian dalam proses ibadah anggota jemaat diminta cukup untuk mendoakan orang yang duduk di sebelah mereka sekalipun paham pentingnya langkah-langkah semacam itu. Beberapa jemaat merasa kehilangan merasa kehilangan karena keterbiasaan mereka ibadah di gereja itu untuk sementara harus diberhentikan. Hal ini juga guna dilakukan untuk pencegahan epidemi jadi mungkin itu saja dari saya mohon maaf kalau ada salah kata sekian dan terima kasih selamat menikmati.